Kalau pendapat Ibn Temiyah Dikatakan bahwasannya Ketika kita menghadiahkan untuk si mayat Baik dia ibadahnya adalah Madiyah Harta yang disedekahkan Atau badaniyah Yang badaniyah itu adalah Ibadah yang dengan menggunakan badan Baik kita sholat Tajud misalnya kita katakan Ini untuk fulan Dihadiahkan untuk fulan Atau ketika kita baca Al-Quran Kita katakan ini untuk fulan Atau kita baca zikir Kita katakan ini untuk fulan Maka Pendapat yang terkuat Dan Ibn Temiyah Salah satunya yang mengatakan Bahwasannya adalah sampai Tapi kalau dikatakan mazhab sapi bagaimana Maka dikatakan tidak akan sampai Mazhab sapi dan malik Maka dikatakan tidak sampai Apa yang dibaca Nah itu pun kita katakan Itu pun cara prakteknya Kalau kita mengatakan Oh kita ini biasanya kan Orang mengatakan Oh aku ikut mazhab Ibn Temiyah Pada bab ini Ini kan sampai Tapi juga dikatakan Yang dimaksud bukan Seperti yang kita lakukan sekarang Ada yang tiga hari Ada yang tujuh Ada yang empat puluh Ada yang seratus Dan sebagainya Maka dikatakan Pernah ditanya Ibn Temiyah Dikatakan bagaimana tentang hadis Yang orang yuhallil Ya kan Bertahlilan Atau membacakan Tahlil Dengan membaca 70 ribu kali Fatuh dalil mayid Sebanyak 70 ribu kali Kemudian dihadiahkan Maka dikatakan Hadis ini Tidak didapatkan disuahi Dan tidak didapatkan doi Menunjukkan Dikatakan Hadis ini adalah Palsu Jadi tidak benar Untuk Berhujah Untuk berdalil Dengan Ibn Temiyah Dikatakan Ibn Temiyah Kan mengatakan boleh Sampai Tapi bukan Secara praktik Bukan Yang dimaksud adalah Seperti yang kita lakukan Itu dia maslim